Intro Halo semuanya Teleskop yang saya beli di Jawa Newtek sudah datang Teleskopnya ini keren banget Pertama kalinya saya nyobain seri Astromaster Celestron Astromaster 130EQ Dibanderol seharga 7 jutaan Link pembelian saya sertakan di deskripsi ya Teleskop ini tipe reflektor Dengan optical layout Newtonian Dan lumayan banyak detil-detil yang ditinggalkan oleh Celestron Mari kita lihat apa saja Detil-detil dari teleskop ini Tampilan kardusnya seperti ini Dan ada keterangan include smartphone adapter Dan T-adapter Barlow Lens Nah mari kita buka kardusnya Intro Nah yang pertama ada manual booknya seperti ini Kode untuk mendownload software astronomi Dan DVD software yang berisi info-info Tentang teleskop ini Di dalamnya ada 8 buah kardus Namun yang dua hanya berfungsi sebagai ganjil saja Jadi yang ada isinya hanya 6 buah kardus saja Kardus yang pertama berisi teleskop optical tube Dan wow ini berwarna biru gelap Tapi ada kayak glitter-glitternya guys Panjang optical tube teleskop ini 61 cm Dan mari kita tes magnet Wow ternyata nempel Jadi materialnya terbuat dari besi Logo Celestron Asomasternya disini sudah embossed Sehingga terkesan lebih mefah Kita ke bagian fokusernya sekarang Terbuat dari bahan ABS Yang terlihat lebih kekar Dengan lekukan-lekukan disini Fokusernya masih standar Reconfinion single speed Untuk fokuser wheelnya terlihat lebih modern Dengan warna satin silver Dan ada rubber gripnya Untuk settingan fokusernya Tidak terlalu panjang ya Hanya sekitar 4,2 cm saja Bagian epicnya keukuran 1,25 inci Terbuat dari bahan aluminium Dan baut pengucinya ada 2 buah Sehingga lebih aman Ini breaker star pointer fender scope Dengan bahan ABS Dan ada emboss tulisan Newtonian Kita ke bagian depannya sekarang Bagian front capnya ini Ada 2 buah tongolan Fungsinya ketika kalian memasang sun filter Ukuran 40 mm Maka tutupnya dapat kalian pasang Ke tongolan sampingnya Sebuah detail kecil Namun sangat berguna Saya buka bagian front capnya Diameter optical tube teleskop ini 16 cm Dengan 4 buah spider fence berbahan ABS Dan sebaiknya kalian tidak menyentuh 4 buah baut di spider fence ini Karena ini merupakan baut Untuk kolimasi secondary mirror Ini primary mirrornya Dan ini adalah secondary mirrornya Nah ini penampakan secondary mirrornya Jika dilihat dari lubang eyepiece Nah kita menuju ke bagian belakangnya sekarang Bodi belakang teleskop ini sudah solid Jadi tidak oblog-oblog Seperti teleskop saya yang 114 EG kemarin Dengan 3 buah jenis baut Baut yang ini adalah locking screw Dan yang ini adalah adjustment screw Sebaiknya kalian tidak menyentuh 2 buah baut ini Karena ini baut untuk kolimasi primary mirror Jadi biarkan settingan dari pabrik saja Dan baut yang ini adalah untuk membuka primary mirror Mohon perhatian kalian sebaiknya tidak perlu membuka primary mirror ini Karena akan membuat garansi teleskop anda hangus Dan mirror ini jangan sampai tersentuh jari Karena akan sulit membersihkannya Ini primary mirror Ini bracketnya Dan yang keren di bagian locking screw ini sudah ada pegasnya Primary mirror teleskop ini berukuran 130mm Vokal yang teleskop ini 650mm Maka vokal rasinya adalah 5 angka yang sangat bagus sekali Bracket optical tube nya tipe top ring Dan sudah disediakan baut di bagian atasnya Baut ini fungsinya jika kalian ingin memasang gas scope seperti ini Tapi bisa juga kalian memanfaatkan untuk menaruh smartphone Lalu membuka aplikasi peta langit Sehingga lebih mudah mencari objek saat pengamatan Dan yang keren kalian mendapatkan CG5 Dovetail Burst berwarna Satin Orange Yang meskipun tidak panjang-panjang amat hanya sekitar 11cm saja Di kadus berikutnya berisi CG3 German Equatorial Mount Dan sebuah baut Latitude Adjustment Screw Di sebelah kanan sudah disediakan baut untuk memasang motor drive Dan beberapa panel berwarna Satin Orange Senada dengan warna Dostel Sehingga terlihat lebih matching Untuk memasang baut Altitude Adjustment Screw Jangan lupa kendorkan dulu Altitude Locking Screw Agar tidak merusak panel-panel kalian Hingga terbebas seperti ini Dan kalian bisa memasangnya Nah ada lagi yang keren Mari kita lihat baut di bagian mounting-montingnya Sudah disediakan bantalan sehingga tidak menggores panel-panel kalian Dan ada tambahan baut pengunci pada bagian RA Setting Circle Sehingga aman jika tersenggol oleh tangan kalian Sebuah hal simpel namun sangat diperhatikan oleh pabrikan Celestron Di kadus berikutnya berisi beberapa aksesoris pendukung Lensa okuler yang kalian dapatkan adalah 20mm dan 10mm Yang sudah ada coating berwarna ungu dan rubber eselnya Untuk lensa okuler yang 20mm sudah jadi satu dengan Erecting Eyepiece Maka pembesaran yang dihasilkan dengan lensa okuler 20mm adalah 32,5x Dan dengan lensa okuler 10mm adalah 65x Barlonya dapat yang 2x Dan ini barlonya keren karena banyak aluminium Dan sudah ada drat T-adapter untuk dipasang DSLR Untuk lensanya juga sudah ada coating berwarna hijau Maka pembesarannya di x2 yaitu menjadi 65x dan 130x Fender scoopnya tipe star pointer ini versi lebih simpel dan modern dari Fender scoop 5x24 Hanya saja star pointer ini tidak ada pembesarannya Lensanya juga sudah ada coatingnya Dan ini bagian baterainya saya tarik dulu untuk segel plastiknya ya Yang bagian depan ini adalah knob untuk align kanan kiri Dan yang bagian belakang ini adalah knob untuk align atas bawah Knob yang ini berfungsi sebagai power ya dinyalakan dulu Dan ini berfungsi sebagai dimmer Semakin diputer ke kanan red dotnya menyala semakin terang Dan ini adalah baterainya ya Jadi kalau baterainya habis ya kalian harus beli lagi Ini free smartphone adapternya terbuat dari bahan aluminium yang kuat Dan slow motion knobnya juga tidak terlalu panjang Sehingga tidak mengganggu saat pengamatan Dan ini adalah counter waist bar, cleaning cloth, dan screwdriver Di kardus berikutnya ada counter waist 2 buah Masing-masing beratnya 2,15 kg Jadi totalnya adalah 4,3 kg Lanjut yuk guys ke kardus berikutnya Ada sebuah tripod berbahan stainless steel Dan ini ternyata lebih kokoh dari dugaan saya sebelumnya Panjangnya 63 cm Yang bisa diestensi hingga 108 cm Tripod support breakernya berbahan ABS Dan untuk aksesoris traynya sudah quick release Sehingga lebih simpel dan mudah pemasangannya Nah sekarang langsung aja kita rakit Hey man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the noobs And in my mind, all I hear is music Watching your mouth move, damn you look stupid I feel like everyone's a stranger Small talk with your narcissistic neighbor She's real hot but they said it never date her Ha, I agree but you did and I hate her You wanna get away, you better get in line Won't go another day, I've wasted any time I've got a lot to say, can't hold it in this time Got no filter, I got no filter 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 Okay, sudah saya rakit teleskop ini Dan apa komentar saya setelah menggunakan teleskop ini Celestron Astromaster 130EQ ini Bobo-nya lumayan berat guys Totalnya 12,2 kg Desainnya keren dengan ciri khas berwarna biru gelap dan satin orange Apabila digunakan untuk pengamatan di luar rumah Akan terlihat keren jika dilihat oleh datangga kalian Star pointer Vendorscope-nya ini meskipun tidak memiliki pembesaran Tapi kenyatannya saya lebih mudah menemukan objek Dan jangan lupa mematikan star pointer Vendorscope setelah pemakaian Agar baterai kalian tidak cepat habis Vokal rasionya 5 dan gambar yang dihasilkan memang bagus dan tajam Berbeda dengan teleskop saya yang sebelumnya Kalau soal vokal length hanya 650mm Saya rasa itu tidak masalah ya Karena teleskop ini didesain untuk pengamatan objek deep sky Jadi lebih mengutamakan vokal rasio Dengan tinggi batan saya 172cm Adapter teleskop ini sudah sangat pas dan nyaman untuk digunakan Nah untuk pemasangan DSLR T adapternya ini hanya tersedia di barlow lensnya aja ya Jadi jika kalian hanya memiliki T-ring saja Untuk memasang DSLR ini kalian wajib menggunakan barlow lens Kalau nggak mau pakai barlow lens Jadi DSLR langsung nancep ke teleskop Masalahnya epicnya ini belum ada drag T adapternya Nah jadi kalian harus membeli T adapter tambahan Lalu memasang DSLR ke teleskop ini Nah teman-teman jika ingin membeli teleskop ini Bisa menghubungi langsung distributor resminya Yaitu daftar text Link saya sertakan di deskripsi ya Jika ada pertanyaan maupun saran Silahkan tulis di kolom komentar Dan sampai ketemu di video berikutnya Bye Bye Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton